Berarti menjerumuskan kejalanan yang benar Belum tahu, kita belum tahu ini benar apa-apa Tapi kita tidak pernah punya cita-cita Mau jadi politikus gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kupas Podcast Hari ini saya kedatangan tamu Salah satu bakal calon Bungur Lampung Beliau namanya Pak Rahmat Mirjari Jausal Beliau ini juga menjadi ketua DPD Gerira Provinsi Lampung Kita akan berbincang-bincang Tentang bagaimana pemikiran beliau Untuk membangun Lampung ke depan Selamat datang Bung Mirja Biasa dipanggil Bung Mirja atau Bung Rahmat ini Ya panggil Mirja biasanya Terima kasih sudah berkenan datang di Markas Kupas Puntas Hari ini tentu Di Pilkada serentak 27 November 2024 ini Masyarakat kita ingin tahu juga Tentang pemikiran Bung Mirja Bagaimana membangun provinsi Lampung ini ke depan Tapi sebelum kita masuk ke segmen itu Tentu publik juga ingin tahu latar belakang Bung Mirja Bung Mirja ini lahir di mana Bosa di mana Sekolah di mana Mungkin bisa disampaikan dengan Pemirsa kita Bung Mirja Silahkan Ya terima kasih Bung Donald Bang Donald Bung Donald Pertama-tama teman-teman Kewastu Tak sekalian Kita senang sekali diundang hari ini Ya Rahmat Bersang Ini usah Ya sekitar Orang Lampung Asli Saya lahir di Kota Bumi 18 Maret 1980 Jadi Orang tua saya juga Asalnya dari Lampung Utara Sungkai Ibu saya juga di Sungkai Di Sungkai Kita kecil SD ITK SD SMP Itu di Lampung Utara Dia nama itu SMA Saya Ke Bandar Lampung Kebetulan Sekolah Di SMA 2 SMA 2 Di Bandar Lampung Tahun 98 Dulus Masuk ke Kuliah juga Di Trisakti Trisakti Sampai tahun 2005 Ambil teknik mesin Teknik mesin Di Fakultas Teknologi Industri Kemudian Kembali Ke Lampung Di Lampung Saya buat usaha Dulu usaha sendiri Internet Service Provider Dulu belum ada Kemudian Setahun-tahun Kemudian Diminta Orang tua Bantu Di perusahaan Sempat Nah disitu Mulai banyak Mengenal Lampung Di berbagai macam Organisasi Saya di HIPMI Organisasi pertama Saya di Lampung HIPMI Mulai dari HIPMI Kota Bandar Lampung Kemudian Setahun-tahun kemudian Di HIPMI Provinsi Kebetulan Mantan Mantan ketuanya Waktu itu Jainlah Asikin Minta saya Menjadi ketua HIPMI Provinsi Lampung Nah ketika Jadi ketua HIPMI Inilah Saya Banyak Mengenal Mas Apa ya Banyak Kenal-kenal Dengan pengusaha-pengusaha Di Lampung Anak-anak muda Ya karena HIPMI itu kan Di bawah 40 Dan rata-rata Pengusaha Pemula Saya punya HIPMI itu ada Batasan ini 40 Di bawah 40 Oke Namanya HIPMI Pemusaha muda Karena HIPMI Jadi Yang kumpul ini Pengusaha-pengusaha Dari berbagai macam Sektor usaha Sektor usaha Ya bukan hanya Pantraktor Industri Apa Trading Macam-macam Semua yang ada di Sektor usaha Ini anak-anak muda Semua Berarti sebelum Masuk ke dunia Politik Bung Mirjani Aktif Di dunia usaha Di dunia usaha Di dunia usaha Karena Kumpul hari-hari Dengan pengusaha Ya Anak-anak muda Yang diobrolin Tentang Politik Tentang Kita gak pernah Jarang berpolitik Malah Kita itu Ya Gak pernah Menerti Di dunia politik Ya itu dengan usaha Dengan usaha yang bagus apa Usaha yang lagi Trend apa Mana yang paling Untung rugi Dan karena Pengusaha ini Kodak utamanya adalah Network Jaringan Jadi Kumpulnya Pengusaha-pengusaha muda Ini saling memperkuat Usahanya masing-masing Misalnya Satunya media Media ini Punya kebutuhan Dengan Supplyan Koran Dengan Supplyan Kertas Dan lain-lain Ini kan Jadi sering Kumpul Sama teman-teman Itu justru Melahirkan Ide-ide Gagasan Baru Dan sama-sama Membicarakan Masalah-masalah Yang ada di dunia usaha Akhirnya Kita ketemu Jadi Kita ngerti Masalah-masalah Yang ada di Lampung Di dunia usaha Kenapa Anak-anak muda Di Lampung Ini Kita ingin Pake cita-cita Sebagai Hikmi Itu punya misi Bagaimana Menjadikan Anak-anak muda Itu ketika Lulus kuliah Banyak jadi Pengusaha Banyak jadi Pengusaha Yang kedua Kita juga Ingin Kita punya Kestaraan Dalam Persaingan Usaha Bagaimana Pengusaha muda Dengan pengusaha Yang senior Itu punya 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 Kestaraan Bagaimana Pengusaha yang Kapitalnya kecil Dengan kapital yang besar Itu punya Kestaraan Kestaraan juga Dalam persaingan Usaha Jadi Kalau bisa Saya simpulkan Bu Mirja Berarti Kita kumpul Dengan siapa Ini Mempengaruhi Pemikirannya Terutama Nah Kemudian Kalau masa kecilnya Dulu Bu Mirja Hobinya Apa Biasa Nanti Nanti Ya Sd Hobinya Biasalah Orang kota Bumi Mandinya Mandi Dikali Masih Ngalami Kalau sekarang Mungkin Nggak ada lagi Mungkin Ya Masih Sekarang Kalian Gatau Mas Pemain sepeda Pemain bola Pemain bola depan masjid I Tidak Sudah Tidak Waktu itu Android Belum ada Belum ada Masih yang konvensional Nah Kemudian Ini apa namanya Bumi Mirjanya Sejak kapan Masuk ke dunia politik Lalu Apa yang membuat Tertarik ke dunia politik Jadi Sebenarnya Gini Pemikiran Kebutuhan Akan Kepot Akan Politik itu Ada Ketika kita Waktu di Hibni Kami melihat Begini Tapi kita Tidak pernah Punya cita-cita Menjadi Politikus Tapi kita Sadar Ada Kebutuhan Intervensi Politik Untuk Di dunia Usaha Kami melihat Begini Mas Mungkin Sekarang Juga Kerasa Jadi Anak-anak Muda Menjadi Pengusaha Di Lampung Ini Sangat Susah Karena Tidak Ada Keberpihakan Dari Dulu Saya Mengusah Keberpihakan Regulasi Yang Dilayarkan oleh Pemerintah Itu Kepada Pengusaha Pengusaha Pengulasan Seperti Contoh Begini Teman Mau Buat Bakso Misalnya Usaha Bakso Toko Bakso Ini Bakso Ini Kalau Mau Berkembang Selain Di Market Dia Bukan Bukan Modal 20 Sampai 25 Juta 30 Juta Mau Minjem Di Bank WMKM Dia Cuma Duit 10 Juta 15 Juta Nah Tapi Untuk Ngurus Izin Itu Dulu Bisa Ngurus Izin Karena Supaya Bank Cable Itu Kan Harus Ada Izin Dan Lain Itu Bisa Ngurus Sampai 5 Juta Jadi Seper Empat Modal Itu Untuk Izin Satu Sisi Ada Pengusaha Besar Membuat 100 Usaha Toko Bakso Sekaligus Kursi Kursi Sama Biayanya Dan Lainnya Yang Punya Duits Dia Oke Oke Yang Pemerintah Mungkin Bukan Tidak Bermaksud Mau Tidak Mau Lebih Berat Sebelah Tapi Tidak Melihat Hal-hal Seperti Ini Pemerintah Itu Harus Banyak Kita Ingin Pemerintah Lebih Banyak Membuat Regulasi Atau Intervensi Bahkan Keputusan Keputusan Pemerintah Agar Ada Kesetaraan Dalam Dunia Usaha Artinya Ketika Itu Terjadi Maka Pengusaha Pengusaha Lokal Itu Ketika Jadi Lebih Gampang Mau Berusaha Di Daerah Seliri Untuk Supaya Gampang Ini Harus Ada Intervensi Harus Ada Keperpihakan Itu Lengguan Terparik Terdeng Kedunia Pol Inga Kita Tidak Tertarik Tapi Kita Punya Pemikiran Harus Seperti Itu Ya Kita Gini Kalau Pengusaha Itu Kalau Gini Kalau Pengusaha Itu Kalau Untuk Dunia Politik Kita Kita Cuma Pengusaha Banyak Temannya Saya Di Teman Saya Dulu Ada Dari Golkar Dari PDI Dari Ketika Kebutuhannya Tinggal Ngomong Mereka Tidak Pasti Kami Harus Terimakit Dan Kami Juga Melihat Ya Kalau Semua Dulu Anak Muda Ada Gairah Masuk Kepolitik Zaman Saya Itu Semua Orang Yang Masuk Politik Tapi Kami Melihat Kalau Semua Masuk Politik Siapa Yang Ngurus Usaha Usaha Di Ambil Kesempatan Usaha Usaha Ini Itu 2008 Sampai 2019 2012 Setelah Dari Situ Ini Belum Ada Saya Memang Orang Saya Memang Perbohu Banget Jadi Memang Berteman Dari 2004 Dan Setiap Ada Agenda Agendanya Pak Perbohu Dalam Pas Sipil Keras Dan Lain Kami Anak Anak Di Perintah Untuk Bantu Masuk Juga Di Organisasi HKTI 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 Tadinya Melihat Lampung Ini Dari Sudut Pandang Kac Pengusaha Muda Dan Pembus Dunia Usaha Kemudian Saya Mulai Melihat Dari Sudut Pandang Sektor Pertanian 2012 Sampai 2000 Tahun Kemarin Baru Kita Ganti Ganti Sektor Pertanian Dan Lain Lain 2016 2016 Sempat Masuk Pantan 2016 2017 Diajak Teman 2018 19 Baru Akses Desa Kebutuhan Gini Ya Waktu itu Film Film Press Teman Teman Banyak Masuk Kepolitik Diarahkan Dujual Sama Beberapa Teman Coba Masuk Kepolitik Akhirnya Saya 2019 Memantepkan Diri Minta Isin Ke Orang Tua Dan Lain Masuk Kualitas Awalnya Dorongan Dari Teman Teman Dari Guru Saya Berarti Menjelumuskan Kejalan yang Benar Belum Tau Benar Apa Asil Akhirnya Nanti